Para sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di hari selasa ini diambil dari Injil Mateus bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Para sahabat yang terkasih, ketika masa-masa SMA dulu, wah naik di BEMO pulang sekolah, wah berlesakan di dalamnya. Dan mata saya itu tertuju kepada tulisan di tengah bagian atasnya itu, Anda sopan, kami segan. Wow, Anda sopan, kami segan. Di BEMO saja, orang rindu sekali untuk dihargai. Dan sebagai manusia, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah dicintai. Dan kemudian, bagaimana pada hari ini, wah Yesus ngomong yang sederhana juga. Ketika kita dicintai, wah dihargai, diampuni, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengan demikian, para sahabatku yang terkasih, ada pantulan, wah cermin. Orang lain bisa lihat, ketika kita melakukan semuanya ini. Tentu bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi biarlah orang lain melihat injil kehidupan itu. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, kemudian yang jadi soalnya, yang namanya manusia itu, waduh, nuntutnya banyak sekali. Nuntut untuk dicintai, nuntut untuk dihargai, nuntut untuk diampuni. Sulit sekali untuk, wah mengampuni, menghargai orang lain, dan juga mencintai orang lain. Yesus pada hari ini, memberi kita sesuatu yang lain. Karena kita sudah terima semuanya ini, dengan cuma-cuma. Karena itu, pergilah. Berikan cintamu dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan balasan. Berikanlah penghargaanmu untuk orang lain. Supaya kehidupan itu menjadi begitu indah. Berikanlah pengampunan itu kepada orang lain. Karena Kristus dari atas salibnya. Dia sudah mengampuni saya dan para sahabat. Inilah pesan Injil pada hari ini. Memang tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi percaya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya, ketika kita melakukan semuanya ini dengan penuh sukacita. Maka, Injil kehidupan orang lain juga bisa melihat dalam diri kita. Bisa merasakan kehadiran kita. Kehadiran yang menyapa. Kehadiran yang menyembuhkan. Kehadiran yang merangkul. Karena itu, para sahabatku yang terkasih. Jangan pernah kehilangan momen untuk mencintai, mengampuni, dan mengasihi sesama. Teruslah melangkah Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Sabda Tuhan, sabda hidup.